Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Di awal tadi saya sudah perkenalkan Ibu Mariati yang kehilangan anaknya di usia 4 tahun karena diculik oleh mantan suami. Tapi bagaimana kemudian akhirnya Ibu dan anak ini bisa bertemu setelah 16 tahun berpisah. Mari kita sambut Ibu Mariati. Ibu Mariati, terima kasih sudah mau hadir di acara GKMD. Silahkan duduk. Jadi betul anaknya hilang pada saat umur 4 tahun? Iya betul. Namanya siapa? Adrian pertama namanya Adrian Mardiansah. Sekarang diganti sama bapaknya, Adrian. Oh Adrian, oke. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak masalah. Oke, panggilannya siapa? Rian. Oke, jadi ini usia 4 tahun waktu, tanda kutip ya, diculik bapaknya ya, atau mantan suaminya Ibu Mariati. Betul itu? Betul. Kok bisa diambil begitu? Bagaimana ceritanya? Waktu saya kerja, dulu saya kan tanpa suami, ini anak di saya, saya kerja. Pertama saya pisah dari bapaknya si Adrian, saya kerja di pelaminan, ngikut saudara. Pas saya pulang, berapa inian, adik saya ngabarin, kok Adrian dibawa, katanya gitu. Dibawa siapa? Sama siapa, sama bapaknya, kata dia gitu. Pas saya ingin, yaudah lah, emang dia pengen ulang tahun, pengen keragunan. Biarin sama bapaknya mau diajak kali. Bapaknya tinggal di mana? Tinggal, masih waktu saya pisah, dia rumahnya masih di kampung saya, cuman saya tinggal di orang tua, dia di rumah saya. Jadi waktu itu enggak ada perasaan khawatir gitu ya? Enggak. Mau dibawa lari anaknya? Enggak, orang sati masih satu kampung gitu lah. Dijemput tanpa sepengetahuan Ibu Mariati ya? Terus kemudian berapa, enggak kembali? Enggak, enggak kembali lagi pas saya pulang, dikabarnya sama adik saya. Itu. Jadi sejak saat itu enggak kembali lagi, Rian? Enggak. Dari usia 4 tahun? Enggak. Nah, nanti cerita ya bagaimana kemudian katanya dengar-dengar Ibu Mariati berusaha sekuat tenaga untuk mencari kembali ya. Kalau itu tetangga kan harusnya cepat ketemu, tapi nanti ceritanya sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Video pertemuan seorang anak dan ibunya ini sempat viral di media sosial. Ialah Adrian Mardiansyah dan ibunya Mariati. Anak dan ibu ini telah lama berpisah selama 16 tahun. Rian merupakan anak semata wayang dari Mariati dan mantan suaminya. Tanpa sepengetahuan Mariati, Rian yang kala itu masih berusia 4 tahun dibawa pergi oleh ayahnya dan tidak pernah kembali. Mariati pun akhirnya mencari keberadaan Rian. Namun sayang tidak ditemukan. Hatinya pun hancur kehilangan anaknya. Rian yang saat itu tinggal bersama ayah dan ibu sambungnya, mendapatkan informasi keberadaan sang ibu kandung. Pemuda yang juga konten kreator ini pun mencoba mencari ibunya melalui media sosial. Usahanya pun berbuah hasil. Ia pun mulai berkeliling mencari alamat rumah ibunya. Akhirnya pada tahun 2020, takdir mempertemukan Mariati dengan anak semata wayangnya ini yang telah lama jauh dari pelukannya. Jadi waktu Rian gak pulang, itu langsung dicari hari itu atau nunggu beberapa hari? Nunggu beberapa hari. Karena dianggap ini dia ikut bapaknya. Terus waktu nunggu sampai berapa hari itu? Dua hari. Pas dua hari, kan saya nunggu dua hari ini. Kalau emang belum pulang juga baru saya cari gitu kan. Terus? Saya carilah. Ke rumah bapaknya? Ke rumah kakak bapaknya. Oh yang jaraknya gak jauh itu? Yang di Celeduk, agak jauh. Oh karena yang di dekat itu gak ada? Gak ada. Terus dicari ke Celeduk? Celeduk. Terus gak ada juga? Gak ada. Orang kakaknya bilang gak disini dia. Kata dia gitu. Saya udah datang nanyain Adrian dimana? Belang gitu. Enggak gak ada disini. Kata dia gitu kan. Sampai saya nanya. Tolong dong kak. Saya bilang gitu kan. Cuman lihat aja. Kemana kemana? Kan kemarin tadi mau keragunan katanya. Ini dimana sebenernya? Saya bilang gitu. Gak tau gue. Kata dia. Nah akhirnya dia balik. Saya tuh dua adik saya balik dah pulang. Seminggu saya tungguin. Ya kan? Saya cari. Karena saya terhalang dengan saya nyari uangnya kan. Untuk nyari sirian. Saya kumpulin dulu. Ibu kerja apa waktu itu? Saya berangsutan kerjanya. Apa aja yang saya bisa lakuin yang kira-kira saya halal. Yang mendapatkan uang untuk mencari anak saya. Rian itu anak keberapa? Pertama. Satu-satunya waktu itu? Terus Ibu dengan kondisi ekonomi seperti itu. Bagaimana cara mencari Rian? Katanya kan cari terus-menerus. Uangnya dari mana itu? Itu saya ngojek. Kadang-kadang saya kumpulin dulu. Dapat gajian. Saya baru cari, minta temenin sama adik. Nyari kemana aja itu? Pernah nyari kemana? Ke Celeduk. Ke kampung Banten. Ke kampungnya Sakti. Cuma diumpetin terus sama keluarganya. Keluarga suami? Dari suami. Oke. Kalau pengakuan Rian di video tadi kan memang dia dilarang untuk ketemu Ibu Mariati ya. Dari umur 4 tahun ya. Oke. Jadi 16 tahun gak ketemu ya? Iya. Apakah 16 tahun itu terus mencari atau udah nyerah aja? Enggak. Gimana? Pokoknya saya ketika punya uang saya cari. Pas gajian. Saya kumpul uang kira-kira cukup buat nyari. Saya cari. Nah ketika di pertengahan saya sempat nyerah juga sih saya. Merasa ibaratnya nyari udah kemana-mana. Hasilnya nihil. Uang bukan dengan uang. Abisnya gimana ya? Ampe temen juga nyampe. Ntar juga anak nyari gajian. Dengan temen juga kasihan. Kena kesadaran saya. Saya ngojek. Saya ngikut di tol. Tukang sapu. Ngeliat saya juga sebenernya udah kasihan. Udah capek gitu kan. Udah gajian disemangatin paling juga sama temen-temen. Gaj. Udah ntar anak laki pasti nyari. Panggilnya gajian gitu ya? Iya saya dipanggilnya di Tuhan Ugai. Nah kemudian Bu Mariati menikah lagi atau tidak setelah pisah? Menikah. Menikah. Punya anak? Punya. Oke. Tapi suami tahu bahwa Bu Mariati sedang mencari anak yang hilang? Tahu. Setiap suami saya pasti ikut juga pun nyari kadang-kadang. Oh ikut mendukung pencarian itu? Iya. Nah jadi tadi itu adegan Ibu Mariati ketemu sama Rian akhirnya? Ketemu sama Rian sebenernya udah setahun. Sewaktu saya kerja di masjid jadi mandor. Nah lewat Facebook. Oke. Lewat Facebook. Kok Ibu main Facebook juga? Adek saya. Saya tahunya dari adek saya. Oh apa kata adek? Kok ini anak lu? Gitu. Kok tahu? Karena katanya si Rian nge-share ke dia. Nge-share ke Facebook, ke Info Depok. Oh Info Depok. Oh kalau gitu kita tanya langsung ke Rian aja ya. Iya. Kok bisa dia share di Info Depok gitu ya. Oke. Kita panggil kalau gitu Adrian. Rian. Terima kasih Rian. Udah mau datang. Silahkan duduk. Rian. Jadi kamu juga mencari ibumu? Iya. Waktu 4 tahun kamu diambil oleh bapakmu. Kamu ingat gak? Kamu punya ibu Maryate ini? Rian ingat cuman gak ingat wajahnya. Cuman kayak ingat ciri-cirinya mamanya doang. Kayak rambutnya Ika. Agak kurus. Cuman ciri-ciri mama doang gak tahu mukanya mama kayak gimana. Gak ingat sama sekali lah wajahnya. Bapakmu menikah lagi? Iya. Tapi yang kamu tahu di mana ketika kamu mulai tumbuh itu bahwa bapakmu dan istrinya, ibu sambungmu ini adalah ibu kandung. Waktu kecil. Iya. Itu ibu sang. Nah kapan persisnya kamu tahu bahwa oh ternyata ini bukan ibu kandungku? Itu kapan? Itu kalau gak salah pas Ian pulang kampung ke Banten. Ke daerah Pandeglang. Bibi itu ngomong ke Ian. Ian ntar kalau udah gede jangan lupa ya sama mama. Nah Ian disitu mikir. Mama yang mana kan mama ini ada. Mama ini ada. Ada mama Ian. Ntar kalau udah gede Ian udah punya uang katanya. Ian lupa cari mama. Nah dari situ Ian. Kepikiran kamu ya? Kepikiran. Terus itu umur berapa itu ya? Itu SD. Ya kelas 5 atau kelas 6. Kamu tanya ke bapakmu gak? Kamu diam-diam aja? Lalu sampai umur berapa kemudian kamu cari ibumu? Apakah ayahmu tahu waktu kamu mencari ibumu? Sampai di umur kayaknya SMP ya? SMP. SMP aku coba nanya ke bapak. Oh di SMP kamu tanya? Iya. Coba nanya ke bapak. Pak. Emang ada ya mama kandung Ian? Selain mama Inah. Kan namanya mama sambung aku mama Inah. Ada ya? Dia kayak ngeles-ngeles gimana gitu. Ya menutupi. Tapi Ian tahu gitu. Kalau mama kandung Ian itu. Mari hati Ian tahu. Nah terus kemudian kamu berusaha mencari ibumu itu kapan? Itu mulai dari SMP kelas 2 aku nyari kayak ngumpulin uang jajan. Kan dikasih tahu tuh sama Bibi kalau emang ada uang lebih atau ini kasih tahu Bibi ntar kasih. Bibi kasih tahu alamatnya di mana kata Bibi. Akhirnya Ian ngumpulin uang di SMP megang 100-200 berangkat. Yang Bibi tuh ngasih tahunya cuman di daerah Depok pancoran deket flyover. Cuman itu doang klunya. Di situ Ian kayak nyari ke kelurahan, ke camatan, ke RT, ke rumah-rumah. Enggak ada. Nampai dua kali Ian kesana sama teman-teman. Dan Ian juga kayak udah pengen masuk SMK. Ian pengen nemuin mama itu. Kayak ada buat nyerah, ada buat ini. Tapi balik lagi kiannya kayak gak bisa nyerah. Jadi kamu sempat putusannya saya juga. Oke nanti cerita ya. Bagaimana sampai kemudian ada ide untuk mencari lewat Facebook ya. Oke sampai disini. Kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Saya sampaikan sesuatu yang menunjukkan betapa saya mencintai anak saya, istri saya. Karena kalau hari itu adalah hari terakhir. Kita bertemu. Mudah-mudahan kenangannya indah.